Sementara itu, Pemirsa Ketua Umum Partai Abarat Nasional Tepang, Zulkifli Hasan, membantah isu keretakan hubungan di internal Koalisi Indonesia Maju. Menurutnya, Kim masih tetap harmonis meski terjadi perbedaan pilihan di Pilkada. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Tepang, Zulkifli Hasan, membantah kabar tentang adanya keretakan hubungan antar partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau Kim. Zulkifli Hasan mengklaim koalisi pendukung Prabowo-Subianto pada Pilpres lalu itu masih tetap harmonis meski ada perbedaan pilihan pada Pilkada. Menurutnya perbedaan pendapat adalah hal yang normal terjadi mengingat ada ratusan kandidat yang akan mengikuti kontestasi Pilkada. Ya, Kim itu harmonis terus, lihat wajah saya kan terang tuh. Ya, kalau Pilkada kan 500. 500 itu ya kadang-kadang ada keluarganya, ada saudara, itulah Indonesia kan? Berarti lumayan, wajah. Itu, iya, wajah. 500, berapa semuanya? 500, 560 tambah gubernur berapa itu? Hampir 600 gitu loh. Ya kalau 600 ada 1-2 singgungan kan layak, wajah. Pada wacana Pada Tan Kamil ke Jakarta itu bagaimana Pak? Di Kim apakah sudah dibahas Pak? Kim belum ada rapat lagi. Belum ada rapat lagi. Bukannya deadlock Pak? Hah? Gak deadlock? Ya enggak lah, itu kan karena lagi masih sibuk. Pak Prabowo kan presiden terpilih masih melakukan kunjungan kerja. Ya kan? Begitu juga yang lain gitu ya. Nantilah, kan masih lama kan? Kabar tentang retaknya Koalisi Indonesia Maju belakangan memang santer terdengar. Salah satu pemicunya adalah perbedaan dukungan terhadap nama-nama yang akan diusung di pilkada mendatang. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.